Halo, ketemu lagi. Hai, kali ini aku lagi main di tempat favoritku. Di sini dijual berbagai macam peralatan dapur dan rumah tangga, tapi kali ini fokusku hanya di wajan aja ya. Seperti yang kita lihat, di sini ada wok atau juga wajan dan juga ada yang wok pan. Biasanya aku lebih sering memakai wok pan ya, yang ada pegangannya. Kalau yang ini, aku jarang pakai, yang bentuk seperti wajan ini. Teflon ini sangat manja, perawatannya juga agak sulit ya dibanding alat masak lainnya. Kita harus hati-hati supaya permukaan wajannya tidak tergores atau mengelupas. Kalau panas-panas, jangan disiram, biasanya lebih cepat mengelupas. Kalau mencuci, juga jangan ditaruhi barang-barang yang tajam di atasnya. Karena seringkali teflon itu tergores di saat dicuci, bukan saat digunakan. Nah, ini kita lihat ya, di sini juga ada wajan keramik. Aku nggak pernah pakai yang keramik. Nah, seperti ini nih. Sama seperti teflon, dia ini pakai lapisan, jadi bisa mengelupas, bisa tergores. Tapi ketahanannya lebih bagus daripada teflon. Nah, ini nih yang biasa aku pakai. Ini wok pan ku. Nah, sekarang harganya berapa ya? Ini mungkin sekarang harganya berubah, tapi dulunya seperti ini. Produk maksim sepertinya terbagi jadi dua. Ada yang murah, ada yang lebih mahal. Aku biasanya pilih yang harganya lebih mahal, supaya lebih awet. Karena kualitasnya jelas beda. Nah, seperti ini kita saksikan. Ini ada yang lebih murah. Dan juga ada yang mahal. Biasanya yang murahan tuh harganya sekitar seratusan ya. Atau di bawahnya. Kualitas yang bagus jelas harganya lebih mahal. Awet tidaknya, baik yang mahal atau yang murah, tetap tergantung pemakaian. Dan juga perawatan. Nah, di sudut ini ada segala macam wajan ya. Mulai aluminium, besi, besi tuang, dan juga ada wajan gula yang kalipso. Nah, ini kita lihat ya ukurannya, bukan main, besarnya. Aku berendam di sini aja bisa loh. Saking besarnya ya. Wajan yang besar ini, bahannya dari aluminium. Mungkin ini cocok untuk yang produksi kerupuk ya. Atau segala sesuatu yang digoreng. Karena aluminium ini mudah panas. Dan panasnya merata. Aluminium ini sangat tidak cocok untuk memasak yang ada rasa asamnya. Karena dapat menimbulkan reaksi kimia dan akhirnya menimbulkan racun. Jadi, patut diingat dan hati-hati ya. Lalu, aluminium ini juga super lengket. Jadi, kalau untuk menggoreng, harus menggoreng terus. Sesudah kuah, untuk menggoreng pasti lengket. Nah, yang ini adalah wajan besi. Cocok sekali untuk masak yang dalam waktu yang lama ya. Pakai kompor high pressure juga cocok ini. Dia nggak gampang melengkung atau berubah bentuk. Karena besinya sangat keras. Nah, di sini kita lihat ya. Ini mungkin ada yang aluminium yang tidak lengket. Cuma aku nggak tahu yang mana. Nah, ini mulai berbagai macam ukuran ya. Dari kecil sampai yang besar. Nah, ini adalah wajan besi tuang. Biasanya ini dicetak. Dari besi yang dicairkan, lalu dicetak seperti ini. Ini bisa berkarat ya. Seperti kita lihat. Jadi, perawatannya harus dioles minyak terus. Wajan ini berat sekali ya dibanding wajan lainnya. Mungkin seperti wajan mirip seperti wajan cast iron ya. Tapi yang jelas, ini masih asli ya. Belum melewati proses apapun. Kalau cast iron harus di-seasoning. Biasanya ada juga yang warnanya hitam. Nah, kita lihat wajan lainnya ya. Ini banyak aluminium segala macam. Nah, ini wajan kesayanganku sekarang. Ini namanya wajan kalipso. Ada yang ada pegangannya seperti ini. Ada tangkainya ya. Lalu ada juga yang cuma berkuping dua. Nah, tapi aku pilihnya yang ada pegangannya ya. Wajan ini belum diisi saja sudah berat. Jadi, bayangkan kalau diisi kuah penuh, kita nggak mungkin bisa tossing. Atau melempar-lempar makanan ke udara. Ala-ala chef gitu. Tapi wajan ini nggak perlu perawatan ya. Tinggal dicuci bersih aja langsung bisa pakai. Nah, wajan selanjutnya ini wajan besi ya. Wajan besi itu ada berbagai macam. Ada juga yang disebut dengan karbon steel. Karbon steel itu wajan favorit para chef Chinese cooking ya. Ini yang bisa menghasilkan bau sangit saat memasak. Memberikan rasa sangit di nasi goreng dan sebagainya. Lalu, ini wajan lapisan enamel. Nah, ini bisa bocel ya. Karena berlapis. Dalamnya besi, berlapis enamel. Nah, ini kadang nggak lengket, tapi bisa juga lengket. Kalau biasanya mau nggak lengket, panasin dulu baru diberi minyak dingin ya. Berlaku untuk semua wajan kecuali teflon. Nah, ini perhatikan ya. Kalau beli, jangan sampai ada cacat seperti bocel dan sebagainya. Karena sekali bocel, ini gampang sekali nantinya menyebar bocelnya jadi besar. Wajan ini juga jangan dipukul-pukul menggunakan peralatan masak yang tajam ya. Karena ini bisa juga bolong. Karena ini dasarnya adalah besi yang dilapis enamel. Jika dia enamelnya mengelupas, biasanya bisa menghasilkan bau-bau sangit seperti wajan besi lainnya. Tapi hati-hati juga, karena biasanya kalau sudah bocel, itu gampang lengket. Untuk rumahan, wajan enamel ini sangat ideal ya. Karena ringan dan mudah merawatnya. Pastiin aja nggak bocel. Jangan suka pukul-pukul sutil di atas permukaannya. Nah, ini wajan stainless steel. Hati-hati ya memilih stainless steel ini, karena gampang lengket sekali. Beda dengan stainless steelnya kalipso, jadi hati-hati memilih ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax